Direktur Departemen Kedua Negara-Negara CIS di Kementerian Luar Negeri, yakni Alexei Polisjuk, membuka suara terkait nuklir taktis yang hendak ditarik dari Belarusia. Menurut Alexei, senjata nuklir taktis Rusia yang berada di Belarusia akan ditarik apabila Amerika Serikat dan NATO meninggalkan kebijakan permusuhan dengan negara Putin. Suporti diketahui, Amerika Serikat dan NATO mempunyai tujuan merusak keamanan Rusia dan Belarusia. Adapun mereka berusaha merusak keamanan Rusia dengan terus memasok bantuan peralatan senjata militernya ke Ukraina. Sebelumnya pada awal 2023, Moskow dan Minsk sempakat mentransfer senjata nuklir taktis ke Belarusia. Adapun pembangunan fasilitas penyimpanan senjata di Belarusia itu dinyatakan selesai pada Sabtu 1 Juli 2023. Di sisi lain, Presiden Rusia, yakni Vladimir Putin, mengajam hendak mengarahkan senjata tersebut apabila Ukraina berhasil melakukan serangan balasan. Suporti diketahui, nuklir taktis itu akan memperluas kemampuan pertahanan Rusia. Sementara itu menurut mantan Presiden Rusia, yakni Dmitry Medvedev, negaranya akan serius mengarahkan senjata nuklir apabila Ukraina kerap memancing kemarahan Moskow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!